Kepolisian Daerah Jawa Barat baru-baru ini meresmikan Gedung Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Karawang dengan peresmian sistem pelayanan kepolisian terpadu yang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement serta peluncuran aplikasi silang yang inovatif. Kepolisian Daerah Jawa Barat baru-baru ini meresmikan Gedung SPKT Polres Karawang dengan peresmian sistem pelayanan kepolisian terpadu yang berbasis Electronic Traffic Law Enforcement serta peluncuran aplikasi silang yang inovatif. Untuk fasilitas pelayanan di Gedung SPKT diantaranya penerimaan pengaduan, pembuatan SKJK, maupun pelaporan terkait pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak. Peresmian tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan pelayanan kepolisian dan keamanan di wilayah Kabupaten Karawang. Kapolda Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas pembangunan Gedung SPKT dan Gedung ETLE ini dan menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Selain peresmian Gedung SPKT, Polres Karawang juga meluncurkan aplikasi silang yang inovatif. Isilang ini merupakan aplikasi di mana masyarakat tidak perlu datang ke Polres Karawang dalam membuat laporan terkait dengan kehilangan orang ataupun barang. Masyarakat bisa langsung mengisi data di aplikasi terkait kehilangan orang ataupun barang untuk nantinya ditindaklanjuti oleh petugas dari Polres Karawang. Terima kasih telah menonton!